Sering salah ambil karena kemasan dan namanya mirip banget Ini Mona Lisa Whipping Cream dan Mona Lisa Deluxe Whipping Cream ternyata beda spesifikasi loh Kalau Mona Lisa Deluxe Whipping Cream itu lebih tahan asam dibandingkan Mona Lisa Whipping Cream biasa Jadi Mona Lisa Deluxe Whipping Cream ini cocok digunakan untuk dekorasi kue yang menggunakan campuran buah, topping buah, atau pewarna perisa Whipping Cream ini tidak mudah berair atau rusak dan akan lebih stabil juga tahan lama karena keunggulannya yang tahan asam Lalu dari segi rasa keduanya sama-sama memiliki rasa manis Tapi Mona Lisa Deluxe Whipping Cream memiliki rasa yang lebih manis daripada Mona Lisa Whipping Cream biasa Harga Mona Lisa Deluxe Whipping Cream juga lebih murah daripada Mona Lisa Whipping Cream yang biasa Tapi kalau kamu mau menggunakan Whipping Cream sebagai isian Aku lebih merekomendasikan Mona Lisa Whipping Cream biasa karena memiliki rasa yang tidak terlalu manis atau less sweet Ada yang udah pernah cobain keduanya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.